Inilah kain resmi seragam kumham yang terbaru berdasarkan permen kumham nomor 9 tahun 2023 Kain resmi ini kayak gimana ya? Penasaran kan? Langsung aja simak video ini Oke kain resmi kumham ini mereknya adalah All Work Gak tau ya bacanya salah apa gak ya Oke dan spesialnya dari kain ini nih apa sih ya? Langsung aja kain ku kasih liat Yang pertama pastinya ini kain resmi yang udah dipilih dan diakui oleh kemen kumham Dan yang kedua dari packing yang menarik dari mata itu ada stiker hologramnya kincelong banget ya Logo pengayaman Mungkin buat bikin kesan wow dan ini loh yang resmi Oke yang ketiga di sepanjang pinggir kain ini ada tulisan cap warna kuning emas yang bertuliskan All Work Primo Premium seri kain pakaian dinas resmi kemen kumham Hai Elo Mikro Twill Wool Touch Technology Jadi kesannya kayak wow emang ini resmi banget ya punya kumham ya Nah kemudian yang keempat harganya ini bisa dibilang gak murah ya Kalian yang dapet foto WA kayak gini nih Itu udah menyebar dimana-mana dan ada kartu namanya Kalian juga bisa ya kalau mau langsung pesen kesana secara langsung Nah kain ku ini beli dari sana itu harga rollnya Rp75.000 per meter Tapi yang disayangin banget ya sayang banget ya Ini gak ada harga khusus buat reseller kayak kain ku maupun toko-toko lain gitu Jadi gak ada harga khusus buat reseller Adanya cuma harga khusus roll aja Jadi gimana dong kalau kain ku harus jual ke konsumen Sementara nih kartu nama udah nyebar kemana-mana ya Ya konsumen kalau mau beli roll atau partai besar ya Mending langsung kotang kesana aja ngapain lewat kain ku ya Karena harganya juga pasti lebih mahal di kain ku dong Maklum kita juga reseller harganya sama kayak kalian pembeli biasa Ya jadi culcol ya malahan Tapi gak apa-apa semoga penonton kain ku disini tetap setia belanja di kain ku ya Dan kalau di kain ku harganya lebih mahal ya Ya kalian agak wajar aja ya Karena kain ku juga pasti ambil untung Dan belum lagi ada biaya kirim, biaya packing, biaya potong segala macem Oke saran aja ya buat all work ya Semoga kedepannya ada harga khusus reseller Jadi biar para reseller juga semakin semangat dong jualan kainnya Oke back to the topic Yang kelima disini karena emang spesialnya ini buat kum ham Jadi disini warna-warnanya ini emang khusus warna kum ham semua ya Kalian bisa lihat kodes dari 101 sampai 107 Dan kegunaannya ini memang semua tertulis dan ditujukan untuk kum ham semua Nah pertanyaannya Kalau bukan kum ham mau pakai beli kain all work ini bisa apa enggak? Boleh apa enggak? Nah gak tau ya Cuma harusnya fine-fine aja ya Dan yang perlu dicermati lagi Di permen kum ham nomor 9 tahun 2023 itu Kalau kalian cermati ternyata disana udah ketulis jelas jenis kainnya ya Nah yuk coba kita cocokkan aja Oke disini yang pertama untuk PDU Di permen kum ham itu tertulis jenis kainnya itu Woolfill melange 100% mikrotil polyester Nah sementara disini untuk kain resminya ini tulisannya adalah woolfill high elo Jadi bukan melange tapi high elo Nah ini bedanya apa kain ku juga gak ngerti ya Atau itu cuma istilah aja gak paham ya Semoga ada penjelasan ada yang tau disini ya bisa jelasin di komen Oke kemudian yang kedua untuk PDH Jenis kain PDH di permen kum ham tertulis Woolfill high elo 100% mikrotil polyester Oke ini sesuai ya sama kainnya ya Kainnya juga memang woolfill high elo Next kemudian untuk PDL 1 hitam Nah PDL 1 hitam ini tertulisnya itu ripstop 100% mikrotil polyester Ripstop ya kalian harus tau ya Ripstop itu kainnya kotak-kotak Nah sementara disini kalau lihat dari sampelnya ini Ini bukan ripstop sih ya Ini cuma kayak motif sembur samar-samar aja gitu Jadi bukan kotak-kotak ya Jadi gimana dong nih pake yang mana ya Oke kemudian untuk PDL 2 taktikal PDL 2 taktikalnya juga sama Harusnya kainnya ripstop 100% mikrotil polyester Jadi semestinya juga kotak-kotak juga sih ya Tapi disini ya entahlah kenapa ini jadi cuma sembur samar-samar gini aja ya Nah jadi nih gimana dong kainnya kita harus pake yang mana nih Jadi galau lagi ya Oke gak masalah sih ya Kita tunggu aja pasar ini menerima yang mana pake yang mana Oke Langsung lanjut aja lagi ke topik berikutnya yang paling ditunggu-tunggu Yaitu kainnya kayak gimana Oke langsung aja kain ku kasih lihat ya Disini kain ku sudah ada kode warna 101 dan 102 Kenapa cuma dua warna ini ya Karena dua warna ini aja yang paling bikin penasaran dan yang paling banyak dicari Oke Untuk 101 kalian udah tau ya ini buat atasan PDH Sementara 102 itu untuk bawahan PDH dan untuk PDU Nah kalau kandungannya sih dari kain ini mungkin 100% polyester ya Karena tertulis di perben kumhamnya itu 100% mikrotwil polyester Tapi buat pastinya kalian mesti uji lab kain dulu oke Kemudian untuk tekstur kainnya sendiri langsung aja kita kasih lihat Kainnya ini bisa dibilang halus, jatuh, tipis, tapi tidak menerawang Tidak mudah kusut jadi gak perlu sering setelika Dan buat di ruangan ber AC oke lah ya Tapi buat yang sering di lapangan mungkin kurang nyaman sih ya pakai kain ini Nah kalau saran menurut dari kain ku Kain ini sih oke lah ya untuk PDH dan PDU Tapi kalau buat PDL yang sering di lapangan ya kurang rekomensi ya Jadi menurut kalian gimana kain all work ini? Yuk tulis di komen ya Dan buat kalian yang pengen beli kain all work ini Bisa juga pesan di kain ku Sekian untuk review kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton!